ini lagi nunggu Om Jerry guys mau review mobil Wuling Von Vero yang merah menyala keren pokoknya nanti di channel aku ya guys Desuki jangan lupa di beli Om Jerry guys Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di bengkelnya Om Yeri di Makguo kita hari ini mau mereview si merah-merah itu gue jenengi sopagi Om jenengi kita mau review Convero Red Camfret 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 Red Camfret punyanya Om Yeri nanti ini Om Yeri mau jelasin semuanya yang di modif itu apa saja terus ya bajetnya perkiraan aja ya rincian kamu langsung kontak Om Yeri aja nanti kontaknya tak kita kasih di link deskripsi ini katanya kondisinya kotor guys tapi saya ketok mending iya nanti sedai kotor ya nanti kita review dulu ya muter-muterin dulu ya kalau dari depan apa Om yang diubah sayapnya hilang ya eh dilubangi ya sayapnya lubang dikasih kayak gini ini biasa stiker kalau dari depan keren guys sekarang cepat dari samping dari samping ini yang wah top ini ini apa pelgnya diganti ring ring 17 ini balegnya ring 17 bb-srs ini celup guys udah celup uh ya tipis banget ini guys ini ini katanya sampai merubah bodi guys di bodinya dilubangin ini terus jelas lagi tipis banget yuk ketorah ini ini hari ini rigid ini aliran alirannya stand static jadi ini nggak nggak kalah nentok nih kalau untuk perjalanan jauh kemarin dan dicoba sampai tawang mau nggak masalah nih ini masih bawaannya oh ya warnanya ya warna merah ini stiker guys bukan cat ulang ini stiker stikernya stiker warnanya kayak gini cabar yang belakang juga belakang juga ini IPS RS ini uh eh dududu jenisak jari nih kalau kamu mau nanya-nanya jenisnya nanti kontak Om Yeri ya Om Yeri itu domisi bengkelnya ini di daerah tajem guys di Maguho Hai nih ini tampilan belakangnya ini dulu udah pernah tak review yang suaranya ini suaranya ini muffler nih keren terus belakangnya modif biasa ini di stiker ya ini harusnya merah ini di stiker hitam oh ya ini dari belakang sama posisinya kaya nggak bawa kayak gini sih hiasan sama ya kotak longgar sidik ini harus merubah bodi guys dari sini ya hai 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 eh eh rupok ini rupok nggak ada sandoknya robotnya punya siapa om enggak maksudnya bawa otobox 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 memang pas untuk semua mobil apa Oh universal ya ada rupoknya keren itu gede tambah rupok yang belakangnya bangku belakang ternyata enggak ada ya diganti apa belum-belum terpasang sih Oh wuah ha 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 ini bangkannya masih ini masih kotor belum belum selesai ya jadi yang di lubangnya nih nih ini tempat badan link stabilizer kanan kiri tengahnya di lubangi Oh tengahnya di lubangi buatin jembatan lagi terus dikasih jembatan gitu ini kan besi hmm itu sih dilah sini yang situ wuhh demi 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 ceper tapi masih safety tenang lagi safety ini ini modifnya yang yang belakang masih sama itu yang suaranya rung gitu yang dulu itu ini kan cuman ano ya stiker ya terus catnya ini juga stiker catnya ini stiker ini seharusnya warna anu guys hitam jadi merah seluruh bodi seluruh bodi enam jutaan Oh ini warnanya jadi merah kayak gini kisah lagi idola merah-merah kayak gini itu lagi idola ini kita ngomong-ngomong sama Om Yeri ya ini masih dibawaan sih motifnya dan keren banget jadi sambil anu guys nyuci ya kalian kalau mau nyuci mobil ke sini juga bisa ya nyuci perawat tempatan salon juga bisa nanti langsung ketemu Om Yeri ini beyond ya beyond car wash kalian oke nanti kita ngobrol-ngobrol sama Om Yeri ya untuk kira-kira budgetnya habis berapa ya ini ini nyoba udah mundurin mobilnya Om Yeri guys suara aneh ya rungkana ya mungkin ya di dengerin ya suaranya keren ini di dalam mobilnya Om Yeri ini guys ini motifnya ini ya gila ini udah diganti pakai apa ini karmen 10 inci ini ada kayak almas nih keren modip-modipnya tripnya berapa itu Rp71.000 ini nanti kita ngobrol-ngobrol sama Om Yeri ya kira-kira modip seperti itu tadi kira-kira habisnya berapa budgetnya berapa lama ya kayaknya ini memang lama banget nih aku udah lama nggak kasih nih ya pas Corona-corona kemarin dan ini kesini udah modipnya maksimal modip stand static ya terus warnanya juga merah ini dikasih nama red kampret hahaha kita ngobrol sama Om Yeri gimana gimana Halo Om gimana kabarnya Om Alhamdulillah tambah subur ya Om ok kita ngobrol-ngobrol masalah ini Om sing modip Convero red kampret ya red kampret itu modipnya udah berapa lama itu kalau bilang berapa lama karena step by step om ya jadi modipnya ini itu tidak langsung gebrat nanti ini ini sampai jadi nggak jadi mobil ini sampai jadi seperti ini static itu butuh sekitar satu setengah bulan terus kira-kira bisa cerita Om pertama kalau nggak salah warnanya dulu apa hitam abis itu ganti warna merah itu stiker ya stiker apa namanya itu pakaiannya Max Dekal apa Max Dekal Max Dekal Max Dekal warna apa itu itu Red Candy Red Candy warna ini Mazda yuk tapi kalau nggak salah habis sekitar 6 men untuk stiker sekitar nap itu nanti nggak rusak cat ya jadi gini biasanya rusak atau tidaknya itu tergantung dari kualitas stiker itu sendiri sama kata-kata-kata mau nyopot nih proses penyopotannya kapan yang lebih baik kan kondisi panas kayak gini bukan kondisi dingin Om itu lebih baik jadi tergantung ini sih kualitas stikernya kualitas stiker ini kan bagus ya lumayan bagus lumayan bagus terus habis itu modip apa lagi Om kalau dengan tampilan kayak gini kan jadi saya masuknya ke stand nya stand stand ya stand static stand static stand static ini kita ngerjainnya jadi yang ngerjain ini itu saya bilang nggak apa-apa ini Om nggak apa-apa masih itu berduga sama Mas Ritovani oh iya Mas Ritovani ya Ritovani sama Guru Gana juga siapa? satu ya bisa dibilang satu tim nih satu tim ya untuk project bullying ini untuk pengerjaannya sih ya karena bertahap beberapa kita kerjakan sendiri yang memang kita tidak bisa mengerjakan ya kita lempar contohnya untuk coak sasis, coak bodi itu kita masukkan ke penyelan swak sasis sama swak bodi berarti sasisnya di swak juga? sasisnya coak loh jadi kalau ponveru ini berarti sebelah kanan itu coaknya 27 cm x 4,5 cm 27 x 4 cm ya sebelah sana yang sebelah kirinya itu cuma 12 cm x 4,5 cm beda ya memang beda ya? karena yang sebelah kanan ada tempat duduan tulis stabilis ada stabilisar ada duduannya jadi ini harus panjang iya ya karena ya itu tadi kita ngejar 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 kalau bisa sih ngejar tulis tetap nyaman nyaman dalam artian bagi kita dengan kondisi seperti ini masih nyaman masih banyak statik mobil statik lainnya yang bisa dibilang benar-benar rigid yaitu untuk untuk kita sih masih oke karena kita memang memang disitu untuk orang lain belum tahu orang lain malah katos tapi kalau ini masih nyaman masih nyaman masih main semua kemarin sempat dipakai ke Tawang Mangu juga ya full muatan full muatan full aman juga kecepatan kalau Tawang Mangu jalan sejitu paling 100 di tol 150 masih berani di tol masih berani ya 100 lebih ya berarti aman ya jadi cuma kan dengan kondisi kayak gini ya kita gak racing-racing iya betul menikmati aja menikmati hidup terus kalau itu om peleknya itu pakai BBS apa tadi RS ya BBS RS itu budgetnya berapa itu? kalau saya kenal om ya saya kenal ya kondisi juga mana sekitar 4 sampai ya ada yang 7 juta menjual dengan kondisi yang bagus ya dalam artinya kondisinya perfect kalau ini kan ya ada bocal-bocalnya masih ada apa ya kerum yang angkat 3 sampai 4 juta 3 sampai 4 juta terus bahannya diganti apa itu? bahannya itu yang depan pakai Aselera 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 wah belakangnya malah lebih gede lebih lebar karena lebarnya ini kan 9,5 8,5 jadi yang belakang yang belakang 9,5 yang belakang yang belakang depan 8,5 terus modif apalagi ya nah rubok ruboknya tak pirongnya habis berapa itu? itu sekitar 4,8 sampai 5 juta lah sudah lengkap? belum cuma rubok ruboknya tak? crossbarnya itu sekitar 700 sampai 1 juta crossbar sama crossbar sama crossbar sama crossbar itu yang untuk menaikkan rubok itu crossbar nah rubrele kan mis? bawaan sama angkos masangnya paling pirongan masang sendiri loh kalau misalnya ada yang mau masang kan dia mesti ingin angkos masang masang sendiri mudah loh gampang banget gitu rubok itu muat banyak itu ya? itu tertulisnya sih 550 liter kemarin untuk bawa apa itu pas piknik itu? sebenarnya lebih ke ini tool sih jadi tool alat-alat itu ya? mending tak naikin ke atas nanti gak kocak-kocak gitu? malah malah gak kocak kalau lisi dalamnya itu oh malah gak kocak ya kalau yang mau di yang lain apa lagi? kalau yang audio sih dong audio audio pakai apa itu? audio kayaknya head unitnya kan udah diganti tuh oh head unitnya pake carman carman 2016 2016 terus untuk full audionya pake V6 jadi dari 3-way terus speaker samping semuanya uber power splitter sama processornya pake V6 V6 semua habis berapa itu audio budgetnya? sekitar aja sepuluan lah sepuluan itu udah sama head unitnya? belum head unitnya berapa itu? head unitnya itu sekitar 150 apa murah? itu belum frame ya mungkin frame nya beli online sekitar 200 sampai 300an masak murah? iya sekitar 150 nanti kalau ada teman-teman yang mau masang gitu disini bisa? disini boleh pasang audio disini juga bisa oh iya kita punya pengetan-pengetan subwoofer yang harganya masih-masih terjangkau terjangkau lah karena 1,5 sudah sering lengkap ya power subwoofer head unitnya head unitnya memang itu sekitar segitu ya? itu 10 in 10 in suaranya udah lumayan itu ya? lumayan terus apalagi modipnya? apa yuk? ya kalau dari segi tampilan dong itu salah satu buat se-clean mungkin jadi like ori like bener-bener kayak mau buling ori tampilannya cuma memang tak bikin static gitu instead aduh-aduh sorry sorry guys kesal oke oke terus ini teman-teman yang pengen mukit seperti ini bisa rasa patah amri ya? kalau jadi gini pengerjaan kita kan satu setengah bulanan dong itu kan step by step kalau seandainya difokuskan itu kata-kata 2 minggu sudah bisa selesai kalau ini nyalancat juga dong mungkin yang bilang gitu ya jadi kalau kalian yang punya kawan perro pengen modif kayak punya om yeri itu sekitar satu setengah bulan kalau mau santai tapi kalau mau tebut bisa lah 2 minggu jadi 2 minggu jadi cuman ya dananya harus sampai dulu hahaha jangan sampai modif selesai dan gak turun paling gak 70% lah paling gak 70% ya nanti teman-teman bisa konsultasi sama om yeri kalau yang mau remap juga bisa om ya bisa remap aja juga bisa biar biar tariannya lebih tenteng banget tadi aku coba ngundurin mobilnya itu wos tenteng banget oke ada lagi om ini om yeri kan di ano tuh ini di namanya beyond car wash beyond car wash jadi sekalian kalau teman-teman mau uci mobil uci mobil detailing cat ya bisa detailing detailing tone up mobil tone up mobil mobil apapun ya bisa Allah bisa lah pasang kaca film juga bisa pasang kaca film bisa audio bisa pasang head unit bisa dijamin murah guys stoknya banyak bekas-bekas yang kalau kalian pemula ya bajetnya terbatas kalian bisa kesini oke itu dulu om yeri apalagi jadi apa ya sebenarnya kalau saya pribadi om tidak menyarankan untuk coaksasi coak bodhi dengan catatan ya dilakukan sendiri di depan kelas atau tempat yang notabene dia tidak menghitung nih total beban berapa terus harus jembatan untuk nutupnya seperti apa ketebalannya seperti apa karena gini resiko ketika sasis di coak dan bodi di coak itu melengkung bisa pasti bisa itu kalau memang memang garapan yang tidak bagus dengan besi yang biasa atau speknya kurang itu rawan sekali rawan sekali karena kalau kita kemarin benar-benar kita pertimbangkan kita hitung kira-kira pakai plat yang seberapa sih dan resikonya dengan mobil caper ya tahu sendiri lah dengan bullying itu titik paling rendah kan tanki bensin loh tanki bensin jadi dengan kondisi caper kayak gini tanki bensin pasti sering kena ya kena polisi tidur dan sebagainya ini juga udah bawahnya udah banyak yang kena makanya solusinya gini seandainya ada temen punya konfero yang pengen mengerjain mobil yang sama kayak kita tanki bensin pasti kita lapisi dengan besi juga berarti ditambah biar ditambah karena titik paling bawah tanki bensin mungkin itu aja oke makasih Om Yeri semoga tetap sukses sehat selalu dan semangat semangat makasih Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh valengis balak Terima kasih.